Intro Satu panci besar berisi aneka pentol inilah yang siap membakar bibir kita hingga jadi doer Bercanda sih, tapi ada benernya juga Liat tuh, kuahnya yang merah penuh cabai seakan belum cukup Satu mangkok full cabai rawit merah masih ditambah lagi tuh fans Oleh masyarakat Garut, jajanan viral ini cukup fenomenal Karena menjadi pelopor kuliner pentol dengan kuah pedas dan aneka jenis isiannya Ibarat surganya pecinta pedas, jajanan yang satu ini wajib banget kamu coba Kalau memang aku penggila pedas Setiap harinya sekitar 5 kg cabai rawit merah diolah menjadi kuah pendamping pentol Yang pedasnya sampai ke ubun-ubun Pentol jumbo dan pentol cum yang ukurannya gede menjadi menu favorit dari sini Pesen satu porsi bisa kenyang kepedesan sampai berhari-hari Fems, olahan pentol dari sini dijamin segar Diproduksi setiap hari dengan bahan-bahan yang istimewa Dari pemilihan daging untuk campuran pentol sampai ke seafood cumi-cuminya Semua yang terbaik deh buat kamu Sekarang kita bikin pentol bomnya dulu yuk fans Dinamakan pentol bom karena emang ukuran dan isinya bisa bikin perut meletus Hihihi, maklum deh isiannya banyak banget Selain pentol ukuran kecil ada juga isian jando alias daging cincang Gaji dan tetelan yang sudah diolah dengan bumbu pedas Kalau masih kurang pedas, masih ada tambahan cabai rawit merah dan sambalnya Duh perut bisa menjerit nih Fems, dalam satu bulatan pentol bom ini beratnya bisa mencapai 2 kg Setelah semua isi tertutup adonan pentol, tinggal rebus bersama cetakannya Selama kurang lebih 5 menitan Tuh fans, kalau lihat isi dan ukurannya, wajar sih kalau diberi nama pentol bom Lanjut fans, sekarang giliran pentol cumi yang kita buat Adonan pentol yang terbuat dari daging sapi giling dan tepung ini Tinggal dimasukkan aja ke dalam badan cumi yang ukurannya besar Berhubung akan mengembang saat direbus nanti Adonan yang dimasukkan ini baiknya gak penuh-penuh Supaya gak meluber alias tumpah Sip, tinggal rebus selama 10-15 menitan Hingga cumi terlihat matang Jadi terlihat gemoy kan fans Hihihi Buat yang gak pengen pentol berkuah, ada variasi lain yang gak kalah enak Ini loh pentol bakar yang panjang ukurannya Dalam satu tusuk pentol bakar, terdapat 15 butir pentol kecil Dijamin deh, sensasi rasanya berbeda Aroma bakarannya juga wange banget Standarnya sih menu ini punya cita rasa pedas Maklum deh, selain diolesi bumbu bakar Pentol diculup juga ke dalam kuah merah pedas Lanjut bakar kembali Kalau sudah matang, siram lagi pakai kuah pedasnya Wih, mantul Ini dia fans, aneka menu pentol favorit para pelanggan disini Semuanya nikmat dan juara soal rasa Terutama bagi penggila pedas Ada pentol bom, pentol kuburan mantan, pentol cumi, pentol bakar, sampai pentol lobster Tinggal pilih aja mana yang kamu suka Kalau mau buktiin langsung kepedasannya, silahkan datang ke Hampor, Kota Garut, Jawa Barat Kedai dengan nama pentol ceker doer ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu Menjadi raja pedas urusan pentol di Kota Garut Untuk satu porsi pentol bom doer, harganya cuma 25 ribu rupiah aja Kita sudah dapat satu buah pentol bom besar, tiga buah pentol kecil, dan juga siomai kering Kalau untuk pentol cumi doer, harganya mulai dari 25 ribu rupiah Tergantung besar kecil ukuran cuminya Oh iya fans, kalian tahu gak apa bedanya pentol sama bakso? Secara umum, pentol dan bakso gak jauh beda Pentol cukup populer di Jawa Timur yang konon menjadi daerah asal-usul kelahirannya Biasanya fans, campuran daging sapi pada pentol lebih sedikit ketimbang bakso Tapi lain cerita dengan pentol doer dari Garut ini Campuran daging sapinya banyak banget Sampai terasa lembut di lidah Oh iya, pentol lobster dan aneka jenis pentol lainnya juga wajib nih dicoba Untuk paket pentol lobster doer, harganya 50 ribu rupiah aja Sensasi nikmatnya gak kalah juara Ayolah fans, tantang dirimu dan buktikan pedasnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax